Intro Saudara terima kasih masih bersama kami di Kompas Malang, di Kompas TV, independen terpercaya. Sekelompok mahasiswa Universitas Jember berhasil merancang helm yang dapat mendeteksi pemakai pengendara sebagai motor yang dalam kondisi mengantuk. Sistem elektronik yang dirancang tersambung langsung dengan kabel gas mesin dengan rangkaian digital melalui sensor otak dan sensor denyut nadi yang dipasang di bagian dalam helm. Salah satu penyebab kecelakaan pada pengendara sepeda motor adalah kelalaian pengendara yang salah satunya kurang konsentrasi akibat mengantuk. Hal ini yang melatar belakangi sekelompok mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Jember untuk merangkai sebuah helm untuk pengendara sepeda motor. Helm tersebut berfungsi sebagai alat pendeteksi pengendara yang mengantuk, menggunakan rangkaian elektronika yang terpasang pada bagian dalam helm. Alat pendeteksi yang terpasang menggunakan dua sensor yang tersambung secara gelombang elektromagnetik yang dapat membaca rangsang otak dan denyut nadi. Gelombang yang terbaca akan tersambung secara otomatis pada rangkaian di dalam karburator dan kabel penarik gas. Dan sisi bagian helm akan bergetar layaknya telepon genggam jika menerima signal. Ketika pengendara itu mengalami kelelahan dan ngantuk, nanti helmnya itu akan bergetar secara otomatis dan juga sepeda motor yang dikendara itu kecepatannya akan berkurang secara otomatis. Juga nanti ada sistem lampu sen sebelah kiri yang nyala secara otomatis juga. Selain dapat mendeteksi pengemudi ngantuk, helm yang diberi nama HEPINAR atau helm pintar ini juga dilengkapi tombol darurat yang dapat digunakan pengemudi jika dalam keadaan darurat seperti halnya terjadi perampokan ataupun kejadian lainnya. Tombol tersebut berfungsi sebagai pemberitahu titik posisi pengendara yang dapat melaporkan melalui pesan singkat telepon genggam yang telah dirancang sebelumnya dan juga Google Map jika tombol dipencet. Halem ini memakan biaya sekitar 4 juta rupiah, namun saat ini masih membutuhkan perakitan dan penyempurnaan lebih lanjut untuk segera diuji kelayakan dan rencananya akan mengundang pihak kepolisian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ratusan warga dan wisatawan berbondong-bondong memenuhi gunung banyak titik take-off para layang di Songgoriti, Kota Batu. Masyarakat dan wisatawan antusias untuk melihat para penerbang para layang. Namun tidak seperti biasanya, dalam para layang kali ini penerbang kostum tematik yang menarik perhatian. Mulai dari pahlawan super, tukang jamu, malaikat cantik bersayap, kursi roda, pesawat kertas, hingga perau karet pun terbang di langit Kota Batu. Dengan kostum tak biasa ini tentu saja membuat penonton berdejak kagum. Terbang para layang dengan kostum-kostum tak biasa dan membawa pernak-pernik tak biasa tentunya menambah kesulitan tersendiri bagi penerbang para layang. Seperti Desi yang menjadi penjual jamu dengan kain batik kebaya dan membawa jamu gendong bertema jamu langit. Menurut Desi, gendongan jamu cukup menyulitkan gerakannya untuk mengendalikan parasut. Sebagai apa terbangnya? Jamu langit. Kenapa memilih konser tema jamu langit? Ya, biar ada yang lain. Terus dengan kostum seperti ini, ada kesulitan nggak? Kalau nanti terbang atau sudah dicoba atau bagaimana? Ini nanti yang sulit. Yang bikin sulit. Mungkin. Sebelumnya udah pernah nyoba kayak gitu? Yang tahun lalu pakai serikandi. Dan yang paling menarik dan mendapatkan sambutan meriah dari penonton adalah perahu karet terbang. Dua penerbang para layang bernama Topik dan Ikal terbang bersama mengendarai perahu karet yang biasa digunakan untuk mengarungi jeram sungai. Mengendarai perahu di udara menurut mereka juga sebagai bentuk protes. Karena semakin hari, sungai di kota batu semakin kecil dan mengering akibat banyaknya hutan yang gundul. Karena airnya kering, kita nggak tahu tempatnya. Kita cari. Kita kombin, kita gabung ya. Kita gabung. Mungkin selain air, angin juga bisa membantu perahu kita. Itu mungkin salah satu protes kita. Kenapa air jadi kering kali ya? Sedangkan menurut Komandan Lanut Abdraman Saleh yang juga Ketua Fasi Daerah Jawa Timur, olahraga para layang bisa dikombinasikan dengan wisata dan terbukti dengan kegiatan ini juga menarik perhatian wisatawan. Olahraga para layang, olahraga dirgantara memang salah satunya adalah bisa kita gunakan untuk menarik wisata. Dengan festival seperti ini, saya sebagai Ketua Fasi Daerah Jawa Timur berharap bahwa pariwisata akan semakin meningkat. Dan minat untuk para layang, minat untuk menggeluti olahraga dirgantara itu semakin banyak. Karena banyak kali potensi-potensi wilayah atau daerah di wilayah Jawa Timur ini yang belum dieksplore. Tim Liputan, Kompas TV Batu, Jawa Timur Sampai di sini Kompas Malang edisi hari ini. Saya Putri Rizka, mewakili seluruh tim yang bertugas, pamit undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Saksikan selalu rangkaian berita di Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa dan selamat beraktifitas. Sampai jumpa dan selamat berita di Kompas TV.